Universitas Diponegoro Semarang dan RSUP Karyadi Semarang mengakui adanya perundungan di PPDS Anestesi. Pihak Undip dan RSUP Karyadi pun meminta maaf atas insiden ini. Awalnya pihak Undip dan RSUP Dr. Karyadi Semarang membantah bila perundungan disebut menjadi penyebab kematian Dr. Aulia Risma. Namun pihak Undip dan RSUP Dr. Karyadi akhirnya mengakui adanya perundungan di PPDS Anestesi. Kedua pihak meminta maaf dan berjanji melakukan pembenahan sistem pendidikan di internal masing-masing. Dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Dengan demikian kami memohon maaf kepada masyarakat terutama. Kami memohon maaf bila masih ada kekurangan kami di dalam kami menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis ini. Kami sebagai wahana rumah sakit pendidikan tidak lepas dari kekurangan dan kealangan ketika terjadi perundungan kami mengatakan bahwa puluh bertanggung jawab di dalam proses pendidikan untuk sebesar terutama kita sebagai wahana rumah sakit pendidikan puluh Terima kasih telah menonton!